Intro Sobat sehat, bentuk tubuh yang ideal adalah idaman setiap orang karena dengan begitu penampilan jadi terlihat menarik sehingga rasa percaya diri semakin bertambah hanya saja tak semua orang memiliki bentuk tubuh yang ideal tersebut karena kenyataannya ada banyak orang yang memiliki perut buncit Nah, apakah sobat sehat salah satunya? Lalu apa saja ya fakta mitos seputar perut buncit? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini Fakta mitos yang pertama Untuk mengatasi perut buncit di era modern saat ini bagi sebagian kalangan lebih memilih cara instan salah satunya yang ini dengan melakukan sedot lemak Karena sedot lemak dianggap sebagai cara yang paling ampuh, cepat dan praktis hasilnya pun perut tidak buncit lagi Jadi, fakta atau mitos ya kalau sedot lemak dapat menghilangkan perut buncit? Ini fakta, memang sedot lemak bisa membantu menghilangkan perut buncit Namun setelah melakukan operasi sedot lemak ada baiknya Anda tetap melakukan perawatan dengan menjaga pola makan yang benar dan juga olahraga secara teratur Bila tidak dilakukan, maka perut buncit ya bisa timbul lagi Fakta mitos yang kedua Perut buncit identik dimiliki oleh pria yang sudah berumur alias bapak-bapak Namun bukan berarti para wanita bisa terlepas dari tumpukan lemak pada bagian perut ya Bahkan katanya perut buncit lebih banyak dimiliki oleh wanita dibandingkan pria Ini fakta atau mitos ya? Ini mitos, karena pada dasarnya perut buncit atau penumpukan lemak di daerah perut memang merupakan salah satu kekasan pada laki-laki Dimana penumpukan lemak pada perempuan biasanya lebih sering terjadi di daerah paha, bokong, dan pinggang Dan ini memang dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin atau gender Fakta mitos yang ketiga Konon katanya, bila terlalu sering mengonsumsi minuman manis dalam kemasan yang praktis tinggal minum saja dapat menyebabkan perut menjadi buncit Fakta atau mitos ya? Ini fakta Minuman kemasan manis biasanya mengandung gula yang namanya fruktosa dan fruktosa ini bisa menyebabkan kondisi resistensi insulin Kondisi resistensi insulin ini akan semakin memperparah penumpukan lemak di daerah perut Sehingga sebaiknya hindarilah atau paling tidak batasilah konsumsi minuman-minuman kemasan yang manis Misalnya teh kemasan, kemudian jus dalam kemasan, dan juga soda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!